Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahku nyata akan Menghapus pisahmu Nasib menimu Solo Terima kasih telah menonton 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 Kunti Terima kasih telah menonton Kunti Kunti Anak yang susah payah aku kandung Kunti Terima kasih telah menonton Maafkan Terima kasih telah menonton Kunti Terima kasih telah menonton Bapak Kunti Kunti Dina lupa Kunti Kunti Bikin malu Bapak saja kamu Saya memalukan Bapak Bapak pernah gak berpikir Kalau selama ini Bapak lah yang memalukan saya Rony Semua orang di kampus Rony tau pak Kalau Bapak adalah pejabat yang korupsi Dan semua orang juga tau pak Kalau selama ini Bapak ada hubungan gelap sama penyanyi Dalu Jangan itu Bagi kamu Buas Buas Tampar pak Tampar lagi Kalau Bapak masih kurang buas Baik Kalau memang seperti ini Rony Diam tau Bapak Biarkan saja dia Rony 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 kamu kemana Rony Mau ke vila ma Rony udah muak tinggal disini Tapi Rony Udah Mama tenang aja Rony gak apa-apa kok Rony 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 Menjadi ketua remaja masjid Gimana Setuju gak nih Gak usah pake malu-malu lagi Kalau suka Ntar jerawatan lho Baru tau Wah Rony Eh kok ngomongnya gitu Gila Teman-teman gimana Udah siap semuanya Ya Udah siap Kalau begitu mari kita berangkat Jangan lupa baca fisna ya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Ah Gila rony Sekir juga gue Ron Bila bokap lo keren juga Iya Gila Ron Gak percuma ya Bokap lo di Jakarta tuh korupsi Eh Gue rebuk juga mulut lo Yaudah Masuk ya Oke Jangan asal ngomong lo Yuk Bete gue Apalagi gue Eh Enggak berdua kenapa Dia bongong Ron Gimana kita gak bete Berdua Soal disini kita gak ada Kegiatan sama sekali Lo cari apaan Kibut kegiatan Yah Lo berdua Baru aja sebentar disini Udah pada bete Eh Lo berdua Udah janji sama gue Bakal nemenin gue Disini Sampai rasa kesel gue Sama bokap gue hilang Tapi mana Baru bentar aja udah bete Ron tenang dong Ron Lo gak usah marah kayak gitu Yaudah Gue janji sama Ian Bahkan temenin lo Sampai lo seneng 10 tahun lo disini betapa Gue bakal temenin lo kok Ron Oke Gimana kalau kita sekarang jalan-jalan keluar Yuk Mbak Neset Siapa ya Eh Ada pengom Ayo Kenapa sih pak gak sedikit lunak Sang ngaroni Dia kan anak kita pak Tidak Saya tidak akan mengizinkan dia pulang Walaupun ibu Tidak punya perasaan Tidak punya hati Iya Oh Dia kan anak-anak Dia kan anak-anak Tidak Bagaimana adik-adik kalau kita istirahat dulu? Tentunya kalian semua juga sudah capek kan? Iya Pak Ustadz, kita kan udah berjalan hampir dua jam Dan masih ada waktu satu sampai satu setengah jam lagi sebelum zuhur Betul Man, jadi acara selanjutnya bebas Bagi yang mau beristirahat, silahkan istirahat Dan yang mau menikmati pemandangan di sekitar sini, silahkan Tapi ingat, waktu juhur nanti kalian sudah harus kembali lagi kemari Karena kita harus berjamaah bersama-sama, ya? Iya Ayo silahkan yang mau istirahat Ada yang mau bergiling, silahkan ya Tapi hati-hati Jangan lupa waktu ya Eh, men Menurut Mangu, Seb Kita sampai sini harus jalan kaki, men Eh, jauh enggak Lo tahu sendiri kan, men Gue punya penyakit rematik Jadi gue gak bisa jalan jauh-jauh Banyakan alasan lo, Ndut Yang lo pikirnya cuma makan sama badan doang Diet coba kayak gue biar segar Jengger ayam Biarin daripada kurus kayak lo nih Eh, udah-udah Kurus-kurus juga sehat Eh, tapi ya Chau-kurus juga, chau-kurus zę Gimana kun, hubungan kamu sama Kang Hilman? Maksud kamu, Din? Ya, gimana gitu? Soalnya kan, kamu emang suka sama Kang Hilman dari dulu. Ah, kun, gak usah pake malu-malu. Kita udah kenal dari kecil. Jadinya aku tau bener sifat kamu. Lagipula, kayaknya Kang Hilman udah menaruh hati sama kamu juga kok, kun. Gimana ya, Din? Memang aku menaruh hati sama Kang Hilman. Tapi sekarang, males, Din. Males? Males gimana maksudnya? Ya. Aku tuh memang suka sama Kang Hilman. Tapi kenapa Kang Hilman itu terlalu kaku? Dia gak berani nunjukin perasaannya ke aku. Ah, kamu ini gimana sih, kun? Kayak gak tau aja Kang Hilman. Dia kan orangnya alim, pemalu. Jadi ya wajar aja kalau dia begitu. Yang pasti Kang Hilman tuh udah suka sama kamu, kun. Udah serius banget. Tapi kan aku ini perempuan, Din. Tapi kan aku ini perempuan, Din. Harusnya Kang Hilman duluan. Justru sekarang aku lagi menunggu datangnya seorang laki-laki yang lebih berani dan lebih romantis. Datang dari mana, kun? Dari langit. Ya, mau dari langit, dasar laut sekalipun. Kalau cita sejatiku datang, udah pasti datang. Hei, daripada kalian ngobrol. Mendingan ambil aja disuruh Kang Hilman. Tapi dimana yang ambilnya? Tuh, di buku sebelah sana. Udah ya, jangan lama-lama. Din, yuk. Ah, udah pergi sana. Atau kamu bisa temenin sama Kang Hilman. Eh, kita telusin aja yuk. Yakin loh. Ayo. Lan, hati-hati, Lan. Siaran, hati-hati, Lan. Jangan licit. Ya, tenang aja. Aku udah biasa. Lu yang kata-hati. Eh. Enggak, weh. Licit yang begini, lu bilang biasa. Danit! Boon! Tunggu! Danit! Danit! Tolong! Tolong ada yang jatuh, tolong! Barba, yang di bawah. Tolong temen kita, cepetan! Ada apakun? Ya ampun. Cepetan, bantuin dia dong, bantuin. Panggilin orang, panggilin. Ada yang jatuh. Siapanya, toh? Aduh, udah jangan banyak tanya. Cepetan, panggilin aja orangnya luka parah, nih. Tolong kita, Pak. Tolongin juga, dong. Lan! Lan! Hai, cepetan, ya. Pasien ini harus dirawat beberapa hari lagi di sini. Karena ternyata, pergelangan kakinya terkirir sangat parah. Sehingga, dia harus mendapatkan perawatan terapi untuk kesembuhannya. Iya, dok. Untung aja jurangnya pendek. Kalau enggak, nyawanya udah nggak selamat lagi. Eh! Lo kok bilang gitu sih? Nggak ngeliat apa temen gue dulu, kalau kayak gini kayak sekarat, masih lo bilang untung? Iya, tapi gara-gara kalian, acara jadi berantakan. Pus, Din. Kamu nggak boleh ngomong begitu, dong. Ini semua kan musibah. Kita nggak boleh nyalain siapa-siapa. Maaf. Kalau kalian mau mengobrol, sebaiknya di luar saja. Biar pasien kita beristirahat. Mari, mari, Pak Ustadz. Cuma, biar. Kuan. Kuan. Ayo, kita keluar. Siapa pemuda ini? Kenapa dia jatuh di hadapanku, ya? Apa mungkin dia yang datang dari langit? Ini mana gue? Siapa jauh ini? Siapa lo? Kenapa gue bisa duduk disini? Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ya ampun, berarti aku dari semalaman udah tidur disini ya? Ya ampun, ayah sama ibu masih nyariin aku. Tas aku mana? Kamu liat tas aku gak? Tas aku mana? Ah, gue gawat mah marah. Eh, maaf, maaf ya. Aku bukan yang sok tau, tapi badan kamu ini semuanya luka. Jadi kamu gak boleh banyak gerak. Kalau kamu gerak sedikit aja, kamu pasti ngerasain sakit, ya? Eh, lo belum pertanyaan gue. Lo siapa? Terima kasih, Shaman. Lo udah nolongin gue. Bukan gue yang nolong lo, tapi Gunti. Lo harusnya berterima kasih sama dia. Dia gadis baik-baik. Dia udah nolong lo. Gunti, kenapa ya bayangan gadis desa itu gak mau pergi dari pikiran ini? Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Dan Aku akan berjuang untuk itu Din Aku akan berjuang untuk cinta putihku Bagi Kang Roni Aku juga akan berjuang untuk cinta sejatiku Din Antara aku dan Kang Roni bisa merasakan Betapa besarnya Cinta kami berdua Din Kalian cari tahu Siapa gadis kampung yang berhubungan dengan anak saya Awas dia Hanya itu bos Ancam gadis kampung itu Dan teror keluarganya Agar gadis itu mau meninggalkan anak saya Dan ingat Dan ingat Kalian kasih tahu saya setiap ada perkembangannya Ngerti? Ngerti bos Beres bos Sip Cabut Dan ingat Dan asking Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sip Terima kasih telah menonton Terima kasih. Sama gadis desa itu kan? Iya. Gue janji udah ketemuan sama dia selesai dia ngaji. Eh, lo serius Ron sama cewek itu? Siapa namanya gue lupa? Kunti kan? Iya, Kunti. Bagi gue, dia adalah segalanya. Dia beda sama gadis-gadis yang pernah gue temuin. Gadis-gadis yang hanya suka sama gue karena mereka tau gue anak orang kaya. Apa lo udah tau? Masa depan lo kayak apa? Maksud lo? Ya, tentang keluarga dia sama keluarga lo. Ron, bokap lo tuh keras kepala. Autoriter. Apa orang tua lo setuju dengan hubungan kalian? Sorry. Gue yang ngomong kayak gini. Biar lo tau aja konsekuensinya seperti apa. Eh, lo berdua. Dengar dan dengar. Walau malaikat maut menjemput gue, cinta tulus gue terhadap Kunti gak akan pernah berubah. Ah. Udah gue nasihatin juga. Udah lah. Nggak usah dipeduliin. Diarin aja dia seneng. Men. Gue tuh peduli sama dia. Eh, dia aja gak peduli sama lo. Mampai lo peduli sama dia. Walau malaikat maut menjemput gue, cinta putih dan tulus gue terhadap Kunti gak akan pernah berubah. Eh, sebentar kun. Tunggu Dina dulu. Oh. Ah. Kayaknya aku pulang duluan ya. Soalnya udah ada yang nungguin. Loh. Bilang aja deh sama Dina ya. Aku udah duluan. Ya udah. Selatan. Siapa kalian? Mengapa yang di datang untuk memberi kalian pelajaran? Dasar orang kampung. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Apa salah kami? Hei. Hei. Dengar ya. Dengar baik-baik. Bilang sama anak gadis kalian. Untuk segera menjauhi Roni. Dan ini. Ini cuma suatu peringatan untuk kalian. Agar kalian. Jangan pernah bermimpi. Untuk mempunyai menantu. Anaknya orang kaya. Berhasil kalian. Iya. Iya, iya. Dan ingat. Kalau kalian melanggar. Akan tahu akibatnya. Cabut. Yaudah. Pak. Tidak apa-apa, Pak. Yaudah. Kamu kenapa, Kun? Kayaknya ada yang pengen kamu omongin. Aku tuh mikirin hubungan kita, Kang. Terus terang aja. Aku tuh takut sama hubungan ini. Gimana keluarga kamu? Keluarga aku? Aku juga tahu apa yang kamu khawatirkan, Kun. Jujur. Aku juga mikirin hal yang sama sama kamu. Tapi jangan takut. Apapun yang akan terjadi nantinya, aku akan selalu mencintaimu. Kang. Aku minta, Kang, jangan pernah ninggalin aku. Aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Jadi, mana mungkin aku bisa menghilangkan kamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita berduaku. Aku juga cinta kamu, Kang. Ya, Bu. Apa yang terjadi? Ya. Bu. Aku bilang sama Gerti kenapa? Ya, Bu. Lihat, Nah. Lihat semua ini. Lihat. 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 Ini akibat hubunganmu dengan pemuda kota itu. Pak. Apa maksud, Bapak? Sebenarnya apa yang Bapak inginkan? Bapak mau membuat hidup saya hancur dan berantakan. Iya. Ngomong apa sih kamu? Udah lah, Pak. Bapak jangan menyangka lah. Apa maksud Bapak? Mengirim orang untuk menteror dan juga mengobrak abrik rumah orang Tanya Gunti. Roni. Yang Bapak lakukan itu supaya dia dan keluarganya sadar diri. Dan semua yang Bapak lakukan itu demi masa depan kamu. Bapak sudah menjodohkan kamu dengan anak teman Bapak. Anak dari keluarganya sederajat dengan kita. Bukan dengan keluarga miskin seperti itu. Harta. Jabatan. Martabat. Bapak emang udah gila. Bapak gila harta. Selama ini Bapak telah menjabat menjadi pejabat yang korupsi. Dan demi harta. Demi harta, Pak. Bapak tegak menjual saya. Anak Bapak sendiri. Ingat, Pak. Saya gak akan pernah mau dicodohkan. Karena saya mencintai gadis pilihan saya. Saya kasih lo harta Bapak. Tutup mulut kamu. Anggaca. Terima kasih, Pak. Bapak memang orang tua yang paling sempurna di dunia ini. Harga tahu diri. Kurang ajar. Terima kasih, Pak. Kunt. Ibu mohon sama kamu. Tolong dengarkan ampunan ayahmu itu. Tapi, Ibu. Gak ada tapi-tapian. Apa kamu sudah buta? Gak bisa lihat. Kurang dia kejam, keci. Ingat, Kunti. Sampai kapanpun. Ayah tidak akan pernah menyujui hubungan kamu dengan dia. Ya. Kunti sangat mencinta eroni ya. Sangat ya. Pak Uta ingat. Kalau kamu tidak menurut emang ayah, lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi sekarang juga. Ya. Sabar ya, sabar. Sabar. Baik ya. Kalau memang itu yang ayah inginkan, Kunti akan pergi dari sini. Kunti pergi ya. Kunti. 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 Sudah, Bu. Sudah, Bu. Biarkan. Sudah. Bunti? Kamu? Kamu kenapa, Gun? Aku diusir sama ayah. Kam? Ayah gak suka dengan hubungan kita, Kam. Udahlah, Gun. Dan, selama Tuhan masih memberi umurku panjang, aku akan selalu mencintaimu. Percaya sama aku. Tapi ayahku gak suka dengan hubungan kita, Kang. Kita ini jauh banget berbedanya. Bapakku juga gak setuju dengan hubungan kita. Tapi, ini adalah cobaan dan tantangan bagi cinta kita, Kun. Kang, apa kita bisa bersatu? Aku gak mau pilihan kamu, Kang. Aku juga gak mau pilihan kamu, Putih. Bagiku, kamu adalah nafas dan jiwaku. Tanpa kamu, aku akan bisa hidup. maafin aku ya. Aku tahu kalau apa yang telah kita lakukan itu adalah dosa. Tapi percayalah sama aku. Aku akan bertanggung jawab. Kamu harus janji. Kamu gak boleh ninggalin aku. Apapun yang terjadi, kamu tetap harus sama aku. Aku beri sumpah, Kunti. Walau maut memisahkan kita, aku akan tetap mencintaimu selamanya. Kurang ajar. Masih berani saja gadis kampung itu mendekati anak saya? Iya. Sepertinya sulit sekali untuk mereka dipisahkan, Bos. Tapi... Tapi apa? Ayo cepat. Cepat katakan. Begini, Bos. Selama gadis kampung itu masih hidup, kami rasa Ronny tidak akan pernah bisa untuk menupakannya, Bos. Bunuh gadis itu. Tapi bagaimana dengan... Ini. 20 juta. Sisanya nanti setelah pekerjaan kalian selesai. Ini yang kami suka, Bos. Ingat. Jangan sampai gagal. Beres, Bos. Beres. Oke, coba buka. Itu... Kunti... Akang prihatin dengan keadaannya. Akang dengar dari tetangganya. Kalau Kunti itu rela meninggalkan rumahnya. Demi pria yang dicintainya. Kunti memang sangat mencintai Ronny, Kang. Dina pernah coba menasehatinya. Tapi... Keliatannya percuma. Emangnya kamu tahu dari mana? Dina pernah bilang sama Kunti... Kalau dia lebih baik memiliki yang lebih depan. Ya, kita semua juga kan tahu... Kalau perbedaan Ronny sama Kunti. Emang... Apa bedanya? Ya, kan kalau Kunti itu cuma gadis desa yang sederhana, Kang. Sementara... Kalau Ronny itu orang kota. Orangnya juga kaya, Kang. Kasihnya nasib Kunti. Cintanya banyak mengalami rintangan. Sebenarnya, Kang. Dulu itu Kunti pernah mencintai seorang pemuda di desa ini. Ya, tapi... Sayangnya... Mungkin pemuda itu terlalu pemalu. Atau mungkin... Ya, nggak tahu deh. Apa mungkin dia nggak cinta kali ya sama Kunti. Tidak! Sampai kepanpun. Ayah tidak akan merestuibuan kalian. Ayah sakit hati... Dengan perbuatan ayamu... Yang menyewa preman-preman untuk menteror keluarga kami. Tapi, Pak... Saya benar-benar mencintai Kunti. Ini Tuhan, Pak. Dan... Mengenai Bapak saya... Saya akan jamin... Mulai sekarang... Dia tidak akan menteror keluarga ini lagi. Kunti... Kunti... Mohon, Mia. Tidak. Ayah ambil keputusan ini demi kebaikan kita bersama. Siapa kalian? Saya sudah beringatkan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, Pak. Kami hanya mengucapkan bela Gusungkawa. Dan ada satu hal penting yang kami ucapkan. Kami telah mengetahui semua identitas para pembunuh itu. Dan sekarang, mereka semua dalam pengejaran kami. Maaf, Pak Polisi. Bukannya saya berburuk sangka. Tapi apa mungkin pembunuhnya ada hubungan dengan Pak Darwo, ayahnya alam marhum Rony? Kami telah menyelidiki sampai ke situ. Tapi ada satu hal yang bisa membuktikan. Yaitu pengakuan dari pembunuhnya. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap mereka. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Saya doakan semoga semuanya bisa cepat terungkap demi kebenaran. Ya, Pak? Kami permisi dulu. Aku, Adil. Aku, Adil. Aku, Adil. Gimana, Adil? Urusannya nanti, Pak Darwo bisa marah sama kita, ya? Udah, jangan banyak omong, loh. Minum dulu. Yang penting, kita udah dapat duitnya. Ya, nggak? Apa lagi? Cheers, cheers, cheers. Siapa tuh? Siapa tuh? Lu cek, lu cek. Siapa tuh? Jangan-jangan. Polisi lagi. Paling-paling juga orang kamu ke sini. Bener juga, lu. Nggak mungkin polisi pakai ketok pintu segala. Tapi lu cek cepat. Udah sana cek. Kok lu pada jadi suruh gue, sih? No, nordinatnya. Dasar pengecet, lu. Pengecet, cek, 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 cek. Cepat, cek, cek. Tunggu. Siapa sih, nih? Resek banget, kali. Resek banget. Resek banget. Resek banget. Nenay! Resek banget! Resek banget! Halo, bos. Mereka semua sudah saya selesaikan. Preman-preman bodoh itu sudah mati, Dan. Dia sudah mati. Andai saja kamu tidak bertemu dengan gadis desa itu, Tentu hal ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Tentu hal ini tidak akan pernah berbuat apa-apa untuk kamu, Tentu hal ini tidak akan pernah terjadi. Maafkan, Mama. Mama begitu mencintai kamu, Ruhun. Astaghfirullahaladzim Kunti Kamu kenapa Astaghfirullahaladzim Kunti Kamu kenapa Kunti Din Kunti hamil Din Astaghfirullahaladzim Kunti kenapa kamu menyembunyikan hal ini Din Ayo cepat kamu panggilkan dokter Puskas mas Ayo Din Cepat Iya bu Iya cepat panggil dokter Sagi bu Sagi bu Bismillahirrahmanirrahim Bang 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 Kamu kenapa Din Kayak orang dikejar setan aja Kunti Kang Emangnya Kunti kenapa Iya Tapi kenapa Kunti kenapa Pokoknya Akang sekarang ikut sama saya aja Ayo Kang Tapi Akang mau dibawa kemana Yaudah Biarkan dia israhan Saya permisi dong Terima kasih dok Tapi keadaannya gak begitu parah kan dok Semuanya baik-baik saja Alhamdulillah Janin dalam kandungnya juga dalam keadaan selamat Tolong jaga kesehatannya Dan jangan lupa Vitamin yang saya berikan Tolong diminum Kalau terjadi apa-apa Hubungi saya kembali Iya dok Makasih dok Ya Allah Betapa berat segala cobaan yang harus dihadapi olehnya Dia telah kehilangan semua orang yang dicintainya Dan sekarang dalam keadaan jiwa yang lapil Dia harus menghadapi kenyataan Bahwa dia akan mempunyai anak Tanpa adanya suami dan ikatan perkawinan 50 juta 100 juta lagi Kalau kamu sudah menyelesaikannya Dan saya ingin kamu menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sebaik-baiknya Jangan ada kesalahan sedikitpun Jadi Bos gak percaya sama saya Oh bukan 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 begitu Saya hanya khawatir kalau ada kesalahan nantinya Bos jangan khawatir Serahkan semuanya sama saya Dan Bos tinggal menyiapkan wang sisanya Oke Saya permisi Ya Nyawa dibayar nyawa Ya Allah Bila aku petunjukmu Apa yang harus aku lakukan Aku hanya dapat berencana Dan hanyalah engkau ya Robi Yang maha pengambil keputusan Hamba mohon ya Allah Bila hambamu ini petunjuk Berkatilah setiap langkah hambamu ini Amin ya Robo Kang Aku gak mau kamu lakukan ini semuanya Karena kasian sama nasib aku Kang Tapi Kun Karena kamu sekarang Din Justru karena itu Din Aku gak mau semua orang itu susah karena aku Aku ini udah kotor Aku udah hina Bahkan semua orang menganggap aku ini orang gila Aku gak mau semua orang akan mendarita gara-gara nasib aku Kamu bisa ngerti kan Kunti Semua orang itu sama di mata Allah Yang beda hanyalah amal dan ibadahnya Kalau kamu merasa diri kamu kotor Ya bertobat lah Allah itu maha pengampun Akang sebenarnya Ngelakuin ini semua bukan karena Akang kasihan sama kamu Aku Aku mencintaimu Kang Akang sebenarnya Udah lama menaruh hati sama kamu Tapi Akang gak berani bilang sama kamu Akang mohon kun Tolong terima lamaran ini Demi Akang Demi bayi dirahim kamu Akang mohon kun Anak kamu Nanti akan jadi anak Akang juga Akang janji kun Akang akan menyayangi dan juga mencintai dia Percayalah kun Beri Akang kesempatan Akang mohon Terima kasih telah menonton Akang Terima kasih telah menonton Akang Terima kasih telah menonton Akang Terima kasih telah menonton Gadis itu bernilai 100 juta buat kita. Sekarang, bos. Tunggu dulu. Kita lihat dulu situasinya. Baru kita bergerak. Kalau gitu, biar Akang yang urus semuanya. Mudah-mudahan lancar. Iya, Kang. Kita berdua juga sangat berterima kasih sama Kang Iman. Gak apa-apa. Biar Akang yang urus. Yaudah, Akang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk ya, Kun. Kamu kan harus banyak istirahat. Untuk kesehatan baik kamu juga. Kamu masuk duluan aja, Din. Aku masih mau di sini. Kang, aku tahu, Kang. Kau di sana pasti memberikan izinmu. Karena yang aku lakukan semata-mata agar anak kita memiliki seorang ayah, Kang. Kang, Rony. Aku masih mencintaimu. Dan sampai kapanpun juga, Cinta itu tidak akan pernah hilang, Kang. Jikalau kehidupan cinta kita di dunia yang fana ini tidak dapat bersatu. Aku yakin. Aku yakin sekali. Tuhan akan mempertemukan kita nanti di taman surganya. Iya. Halo, bos. Semuanya sudah beres. Dan kami akan segera meluncur ke sana. Baik. Gadis ini hamil. Iya, bos. Gadis ini hamil. Berarti bayi yang ada dalam kandungannya anaknya Rony. Cuk, 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 cuk. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan gadis ini, bos? Saya menginginkan bayi yang ada dalam kandungannya. Tapi gadis ini tetap harus mati. Tidak ada masalah, bos. Itu bisa diatur. Tapi bos harus tambah seratus juta lagi. Gimana? Ini. Seratus lima puluh juta. Kalian lakukannya rapi. Oke? Ibunya mati, anaknya hidup. Cuma satu jalan. Cabut. Terus. Terus. Sekali lagi. Iya. Iya. Sedikit lagi. Iya. Sedikit lagi. Iya. Iya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik hilangkan semua jangan sampai ada cucaknya baik bos mana anakku selamat menikmati terima kasih 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 Mana nana? Mana nana? Papa? Papa? Ini ibu, Papa? Papa kenapa? Enggak. Enggak, Papa. Enggak, Papa. Enggak, Papa. Tidak! 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 Wana! Tidak! 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 Abun, Abun Nisaya Anana Takut Takut Tidak Anana Tidak, Abun, Takut Tidak, Tidak, Abun Nisaya Tekstetøren Tod Kira Exist Terima kasih. Anakku, mana? Wah, cinta kamu dengan perang-peranganku. Kunti, anak kamu udah gak ada lagi di dunia ini. Anak kamu yang gak berdosa itu udah ada di surga, Kunti. Kamu sadarlah, Kunti. Tidak. Anakku masih hidup. Anakku masih disini. Tidak, anakku masih mati. Aku akan terus menjadi anak-anak ketemu. Maafkan aku. Tapi, Kunti. Subhanallah. Maha suci Allah. Mudah-mudahan, Dia dapat menungkan jalan ke dunianya yang baru. Dan bukanlah di dunia yang fana ini. Memang berat penderitaan yang kamu alami dalam hidupmu, Kunti. Tapi, ketahui lah. Kelahiran, Jodoh, Dan kematian, Adalah kehendak yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah, Menerimanya dengan sebaik-baiknya. Anakmu sudah meninggal, Kunti. Begitu juga dengan kamu. Alammu bukan disini lagi, Kunti. Kembalikan bayi itu. Dan sekarang pergilah ke Alamu. Kunti, Dengerin Akang, Kunti. Semuanya sudah terjadi, Kunti. Kamu harus bisa menerimanya. Kembalikan bayi itu. Bayi itu bukan milikmu. Percayalah sama Akang, Kunti. Bayi kamu sudah tenang di alamnya. Di alam kamu juga. Percayalah sama Akang, Kunti. Subhanallah sama Akang, Alhamdulillah. Ustaz. Ustaz. Saya sudah menerimanya, Ustaz. Dengan indah jejak wangkanku. Selamat menerimanya, Ustaz. Selamat menerimanya, Ustaz. Selamat menerimanya, Ustaz. Selamat menerimanya, Ustaz. Semoga kamu tenang di sana, Kunti. Segala yang datang darinya, maka akan kembali kepadanya. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya. Terimalah iman, Islam, dan amal ibadahnya. Amin. Ya Rabbil alamin. Selamat menerimanya, Ustaz. Selamat menerimanya, Ustaz. Selamat menerimanya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.